Vivo lagi kenapa ya? Kalian sadar gak sih kalau Vivo tuh akhir-akhir ini berubah gitu? Kalau saya sih ngerasa banget ya, karena dulu tuh banyak yang bilang, HP Vivo kok overpriced banget sih? Tapi setelah mereka rilis V96GB, itu mereka banyak nerima pujian dan katanya lebih nasional. Kita juga udah pada tau ya kalau Vivo adalah pelopor HP yang pake fingerprint di dalam layar. Dan jujur, sebenernya saya gak terlalu surprise sih kalau sekarang Vivo bikin lagi HP pake fingerprint di dalam layar. Cuma, yang saya gak nyangka, ternyata HP barunya ini dibikin buat pasar mid-range. Padahal, yang sebelumnya kayak Vivo Next atau X21UD kan masuknya kelas flagship yang harganya pasti tinggi. Karena Vivo V11 Pro ini masuknya kan ke segmen kelas menengah, jadi saya pribadi mau say thanks lah ke Vivo. Karena pasti harganya gak bakal mal-mal amat. Sampai pas saya syuting video ini, emang sih saya belum tau berapa harga Vivo V11 Pro. Tebak-tebakannya sih paling 4 atau 5 jutaan lah. Nanti info soal harganya bakal saya update di kolom deskripsi ya. Kalau ngomongin fingerprint di dalam layar, kalian pada penasaran gak sih pengen nyobain? Soalnya saya aja nih yang lumayan sering nyobain HP-HP baru, masih penasaran. Logikanya kalian pasti penasaran lah ya. Vivo V11 Pro ini mereka nyebutnya Screen Touch ID. Wih, keliatan nih dari box paling depannya ada gambar fingerprint. Wih, oke kita sekalian lihat deh isi boxnya apa aja. Hmm, ini ada apa nih di sini? Ada jelly case sama SIM ejector. Oke. Terus di situ handphone-nya yang pasti ini gak penting. Pertama ada kepala charger. Abis itu ada kabel datanya juga ya. Terus ada earphone, earphone, earphone. Kita lihat sekarang handphone-nya. Handphone-nya. Waduh. Tapi gak ada screen guard ya kayaknya. Tumen-tumenan nih. Device V11 Pro ini Vivo gak masangnya nanti gores. Fix pasti karena ada Screen Touch ID. Mungkin biar akurasi sama kecepatannya gak keganggu. Cuma jadinya agak ngeri nih kalau gak ada anti-goresnya takut layarnya baret. Paling nanti ya saya bakal coba nyari anti-gores kalau udah banyak yang jual dan nyobain fingerprint-nya masih bakal fungsi atau enggak. Harusnya sih masih bisa lah ya. Selain fingerprint, kita juga bisa pakai Fast Access yang pas saya coba ternyata cepet dan bisa dipakai pas gelap karena ada sensor infrared-nya. Begitu kita unlock, di bagian atas sama bawah layarnya juga ada animasinya. Ini kalau saya lihat sekilas ya, V11 Pro masih pakai bahasa desain yang sama ya kayak Vivo V9. Tapi begitu diperhatiin lebih detail, ternyata banyak juga sih bedanya. Poni layarnya jauh lebih minimalis, cuma dipakai buat tempatin kamera depannya. Dan earpiece-nya ditaruh di atasnya. Terus bagian dagunya juga udah lebih tipis lagi nih sekarang. Makanya rasio screen to body-nya bisa nyampe 91,27%. Buat HP, dengan ukuran layar 6,41 inci, saya ngerasa V11 Pro ini masih compact banget. Karena selain bezel-nya yang makin tipis, bodinya sendiri juga enggak berat, enggak tebal. Terus juga ada lengkungannya, jadi terasanya lebih handy. Bahannya yang dipakai masih polikarbonat, makanya kerasanya rengan banget. Di V11 Pro ini, Vivo juga ngasih sentuhan baru buat warnanya. Apa aja, pilihan warna yang disediain, ada dua. Kebetulan saya punya dua-duanya nih, biar lebih enak buat di-compare. Yang satu, Stary Black. Satu lagi, Nebula Purple. Dua-duanya punya efek warna gradasi. Kalau yang demen warna ngejreng ya, kalian bisa pilih Nebula Purple ini. Karena dia ada perpaduan warna biru sama ungu. Nah, terus ada refleksi cahayanya juga nih, kayak gini. Nah, kalau satu lagi nih namanya Stary Black. Stary Black ini dia perpaduannya malah tiga warna. Ada hitam, biru, sama ungu. Terus ada efek glitter-nya gitu. Sesuai lah ya sama konsepnya. Ibarat kita lihat langit, terus ada bintang-bintangnya. Tapi, apalah artinya HP kece kalau speknya enggak oke, ya kan? Untungnya di HP ini kita masih dapet spek dan fitur yang bisa dibanggain. Buat prosesornya, Vivo masih pake Snapdragon 660 AIE yang ditandemin sama RAM 6GB dan juga memori internal 64GB. Kapasitasnya bisa ditambahin lagi karena ada slot dedicated buat microSD. Terus yang pasti juga bisa bikin kalian seneng adalah layarnya yang udah pake panel Super AMOLED. Resolusinya Full HD+, 2340x1080px. Satu lagi, baterai 3400mAh ada teknologi Dual Engine Fast Charging. Kebetulan, saya udah sempet nyoba buat nge-charge sejam bisa dapet 70% gitu lah. Terus, waktu saya iseng nyoba pake kabel chasan yang lain, Fast Charging-nya masih tetap fungsi. Kayak yang sama-sama udah kita tau, Snapdragon 660 ini kan udah support native AI ya. Nah, Vivo manfaatin kemampuan AI-nya di V11 Pro lewat asisten pribadi. Namanya Jovi. Jadi, fungsinya lebih buat optimalin experience pas kita main game atau motret. Jadi, pas mau motret, selain ada AI face beauty kayak biasa, kita juga bisa pake AI scene recognition sama AI portrait framing. Kalo scene recognition, kalian pasti udah pada paham lah ya. Nah, kalo AI portrait framing ini ibarat pengarah angle. AI-nya bakal ngedetect object, terus ngerahin kita buat dapetin angle yang oke. Oh iya, dua kamera di V11 Pro itu masing-masing resolusinya 12 sama 5 megapiksel. Juga, udah ada fitur Google Lens-nya. Kalo kamera depannya, resolusinya 25 megapiksel. Ada fitur selfie lighting, sama ada HDR buat foto backlight. Buat saya, spek fitur desain Vivo V11 Pro ini udah oke banget buat nandingin hape-hape sekelasnya. Nah, tapi pertanyaannya, Vivo bisa gak nih ngasih harga yang ngagetin? Kalo 4 jutaan, saya yakin sih, dia bakal jadi idola buat di kelas menengah. Kalo 5 juta, masih oke sih. Tapi kalo di atas 6 juta, gitu lah kaja ya. Oh iya, hampir lupa, selain rilis V11 Pro, Vivo juga ngerilis V11 versi biasa. Bedanya dari yang Pro itu, di processor sama screen touch ID-nya. Dan dua-duanya udah bisa kalian pesan dari hari ini. Udah, capek ngomong mulu. Mana minum dietku. Mas Rom! Mau minuman dietku? Aku tinggal setengah. Gue ngomongin dikit tadi, ini apaan sih? Isinya lemon sama apple cider vinegar. Kenapa diminum? Enak pun, enak lagi. Enak pun, enak lagi.